tidak mengerti penggunaan kondom dan sebagainya Halo kawan-kawan, hari ini saya akan menanyakan sebuah kerahasian seorang perempuan pada saat berhubungan seks apakah mereka berani jujur ketika banyak jajan mereka lakukan mereka berani jujur mengatakan berhubungan seks pakai kondom atau tidak dan bagaimana enak atau tidak pakai kondom bagaimana rasanya ada perbedaan antara pakai kondom dan tidak ini saya akan tanya-tanya ada perempuan-perempuan yang luar biasa ini teman-teman kita lihat siapakah dia yang akan saya tanya kepada mereka teman-teman ayo kita lihat ini dia oke halo what's up guys apa kabar semuanya saya sudah ada kakak yang paling apa ya luar biasa untuk saya karena ini pertama kali ketemu sama kakak boleh perkenalan hai saya Etika Anastasia you can call me Tika or Anastasia whatever you like it ya Tika oke teman-teman semuanya guys hari ini saya punya kesempatan yang bagus dan hari ini saya akan bertanya-tanya kepada sista yang cantik di samping saya ini sebelumnya teman-teman ada instagram ya coba sebutkan you can you can follow me on instagram eight Anastasia Anastasia yes follow yang banyak-banyak oke kita langsung saja semua teman-teman sahabat sosmed disana yang nonton kita video ini hari ini saya dengan kakak cantik yang di samping ini kita akan bertanya-tanya bagaimana kehidupan sosial sesungguhnya kadang orang-orang di Indonesia ini kan banyak tidak mau jujur dari sistem politiknya dari dari ya jadi kita tidak bicara politik kita bicara ke sosial kehidupan kita lebih ke individu jadi kita tidak bicara banyak ke umum tapi kita lebih ke individu nah kakak kakak sendiri sudah berapa lama di Papua? emm di Papua it's been 19 years but I'm stay in Bali right now oh ya sudah 19 tahun di Papua tapi sekarang stay di Bali oh kakaknya tinggal di Bali teman-teman semuanya 19 tahun di Papua oke dan ini lagi apa di sini? nyante? emm di sini I running my business catering wow yes business man bro jangan inbox yang aneh-aneh ya bagi kalian yang nonton hehehe oke saya langsung pada pertanyaan ini ada pertanyaan saya kakak oke pertanyaan saya saya sudah siapkan dalam handphone ini hehehe that's nice ya kakak sendiri pernah dapat inbox-inbox yang aneh-aneh di sosial media iya sering sering contohnya seperti apa bisa dijelaskan sedikit hahaha ya itu sedikit privasi ya tidak bisa dijawab oke guys ya itu yang pertama pertanyaan yang pertama yang kedua ada satu lagi pertanyaan buat dengan kakak cantik di sini nah ini paling sebenarnya kakak saya mau tanya kembali ke sangat-sangat sebenarnya tidak harus saya tanya tapi oke kakak sudah berpacaran? eee i married ya sudah married? ya ya sudah married ya oke teman-teman kakak sudah married dan bagaimana kakak bisa sejak married waktu itu pernah ada masalah sama suami? pastinya kalau dalam rumah tangga ya di dalam rumah tangga ya pastinya ada problem iya ada problem problemnya ya complicated lah iya betul mungkin about finance iya betul or about the children or about the relationship seperti itu jadi ya banyak hal yang menjadikan apa? kebatu sandungan iya iya in the marriage seperti itu jadi tapi ya tergantung kembali ke personality ya kembali ke individu masing-masing ya ke individu masing-masing bagaimana kita mau mencari solusi about the marriage and relationship itu sendiri oke teman-teman itu pertanyaan yang kedua ya oke yang ketiga sejak kakak muda wih sekarang lu masih muda lah masih ini masih muda sorry what do you think? what do you think about me? iya 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 rata-rata di Papua dan Indonesia ini pesan kakak buat remaja-remaja yang masih muda sejak masih muda kan ini kan rasa ingin coba banyak kakak waktu waktu muda terus pacaran serius sama sekarang yang jadi suaminya itu pernah bicara jujur tentang masa lalu gak? tentang masalah kehidupan yang memang sudah wow itu pertanyaan yang kakak itu terserah 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 kalau bagi saya ya setiap orang itu kan punya masalah iya punya masalah dan dia punya masa lalu dan tiap orang berhak menceritakan atau tidak to tell to everyone iya betul betul sekali setuju 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 apalagi pada pasangannya sendiri seperti itu tapi lebih alangkah lebih baik kalau kita bisa to be honest to our iya betul sekali suppose maksudnya kepada pasangan begitu kita lebih jujur ya lebih jujur about the past apapun itu baik atau buruknya kembali ke pasangan kita mampu menerima kak mampu tidak exactly dan saya juga pernah saya juga sudah nikah kak oh jadi saya kalau you've been married ya baru bulan kemarin ya nikah congratulations ya thank you thank you jadi saya juga memaafkan istri saya istri saya juga memang sudah masa lalunya juga memang ya kandabatiknya juga sama-sama yang yang tapi saya berusaha memaafkan kakak pernah gitu berusaha memaafkan kakak pernah gitu ya pasangnya kita ya sebagai manusia Tuhan saja mampu memaafkan dan mengampuni kenapa kita sebagai manusia tidak bisa mengaafkan dan mengaafkan kepada orang lain terlalu sekali ya so i'm a forgiven person oke oke kakak lebih memberi maaf kepada personal ya gitu ya maksudnya hahaha jadi teman-teman semuanya yang nonton kadang di Indonesia pada umumnya lebih khususnya di Papua anak muda itu kadang tidak mau jujur nah ini tidak mau jujur dalam artian gini rela pacar sama yang satu yang lain pacar yang terus pacar dari yang lain masih jalan baku bawah dengan cewek yang lain ini menurut kakak gimana itu hal baik gak hmm baik dan tidak baiknya itu kan kembali ke individu masing-masing iya betul iya kan ada yang merasa nyaman dengan pola relationship seperti itu iya betul tapi ada juga the other person ee tidak bisa menerima dengan kondisi yang dalam arti ya pasangannya punya pasangan lain iya right itu apalagi di jaman sekarang sulit ya untuk mempercayai iya hahaha kenapa kenapa sulit itu karena mungkin ada hal yang mungkin tidak dijawab oleh kebutuhan seorang kembali ke poin pertama ya tidak ada kejujuran di situ ya betul jadi pada dasarnya hubungan harus dibangun dengan jujur oke 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 bagaimana kita bisa punya apa relationship yang baik ketika kita tidak bisa percaya and then tidak jujur dengan pasangan ya betul seperti itu karena kan banyak banyak perceraian banyak hubungan yang renggang and then berpisah karena karena poin-poin itu iya betul sekali kita harus percaya kita harus jujur teman-teman ya oke bagi kalian yang baru-baru pacaran kalian harus jujur membangun relasi oke kak ini sebenarnya sedikit privasi kakak mau jawab gak gak apa-apa sejak muda aduh saya takut bicara ini hahaha sudah berapa kali membangun hubungan sama cowok saya sebelum married atau sebelum married jadi ya sebelum saya menikah saya pernah berpacaran mungkin di zaman saya di bangku sekolah ya wow mungkin 3 tahun ya biasa lah itu coba-coba ya saya ingin coba nya high high level ya gitu ya waktu i think because we have love for each other kita kita saling mencintai so kita membangun relationship kami itu dengan dengan love ya membangun relasi dengan cinta ya 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 ada lagi ya ini sebenarnya tidak harus kakak jawab hahaha di usia berapa kakak sudah mulai kenal pacaran mungkin mungkin 17 17 18 wow 17 18 jadi buat di usia-usia itu ada rasa ingin coba banyak ya ya itu jadi waktu kalau sekarang kan fokusnya kayak karir bisnis ya enjoy dengan kehidupan kita mungkin kakak pesan buat anak-anak muda supaya ya sorry satu lagi ah sejak pertama kali waktu pacaran sama waktu muda itu ah do you think I'm having a sex or not? ya you do no of course I do with my boyfriend so hahaha hahaha ya karena mungkin pada saat itu hormon kita sedang bereksplorisasi so we need to try ya hahaha something new in our life so why not we try and then emm disini yang apa kondisi dimana kita itu pada saat kita mencoba but we never know the knowledge i mean kita tidak tahu banyak tentang seksualiti kita seperti itu so banyak anak muda ini yang mayoritas ya maksudnya kebanyakan anak muda sekarang ingin melakukan berhubungan having sex dengan pasangannya tapi tidak tahu cara merayu hahaha bukan sorry flowering maksudnya cara merayu atau apa ini lebih kepada kesehatan masing-masing seperti begitu dan tidak mengerti penggunaan kondom dan sebagainya jadi sorry putong suara ok biasa menggunakan kondom kalau menggunakan kondom i never use a kondom when i when i'm teenager hahaha 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 i i i i i i jadi perbedaan ada perbedaan gak kalau kita berhubungan pakai kondom dengan tidak pakai kondom eh pastinya ada perbedaan ya lebih lebih eksotiknya mana yang tidak itu itu kembali ya kembali ke individu masing-masing oke ada yang mungkin karena dalam keadaan terpaksa dia harus force safety nya ya dia harus menggunakan kondom but ada juga yang eh did tidak mau they never care about ya betul the healthy and safety masing-masing ya oke thank you kakak mungkin kakak bisa beri pesan-pesan buat anak muda remaja supaya tidak terjermus dengan hal-hal yang pada sekarang kan mereka punya masa depan yang masih panjang pesan kakak buat anak-anak muda Indonesia dan Papua supaya tidak terjermus seperti masa-masa lalu yang kita lah kita ini sudah sudah tahu namanya namanya apa orang bilang jadi pesan kakak apa supaya tidak biar mereka fokus bangun masa depannya i think simple simple aja sih oke terima kasih teman-teman yang ada di seluruh Indonesia Anastasia kami dari Papua itu konten sosial eksperimen bersama kakak Anastasia Anastasia saya gugup sebenarnya mau tanya-tanya sama kakak tapi ya puji Tuhan saya bisa bertanya-tanya cerita-cerita akhirnya saya berani juga bertanya-tanya dan itu sedikit kami bercerita tentang sosial eksperimen bagaimana pendapat orang berbicara tentang pergaulan yang bebas dari masa lalu yang buruk intinya bangun relasi itu dengan jujur ya terima kasih semuanya guys sampai jumpa jangan lupa dukung kakak punya aktivitas di sini kakak punya bisnis ini apa kak? catering itu lebih ke healthy foods ya oke kakak boleh nanti kirim alamatnya ya boleh nanti saya tulis di akun sosmed di bawah teman-teman kalau ada di Jepura boleh pesan ke kakak ini dia punya usaha ya teman-teman itulah cerita kami dari Papua sampai jumpa guys dadah thank you kakak oke terima kasih banyak sudah nonton sub channel youtube video ini jangan lupa subscribe komen di sub channel youtube video ini dan jangan lupa juga nonton konten-konten lain ja bless sampai jumpa sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax